Intro Shalom, berjumpa kembali di dalam program DIC Depth Inside Growth bersama saya Pendeta Edward Taliwongso. Program ini menyajikan diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, ataupun narasi tertentu di dalam Alkitab. Kita masih melanjutkan seri Pillars of Faith atau Pilar Iman Kita dan yang kita soroti pada kesempatan ini adalah doktrin tentang pernikahan dan keluarga. Keluarga dan pernikahan merupakan institusi yang mendapat serangan bertubi-tubi dari setan. Sehingga banyak orang yang telah kehilangan makna tentang kesakralan dan juga tujuan pembentukan keluarga yang berbahagia dan berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat topik yang sangat menarik dan relevan ini dan kita akan mencoba menggali bukti-bukti yang berasal dari firman Tuhan. Saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk bergabung bersama dengan kami atau saudara yang menyaksikan program ini lewat Facebook atau Youtube disilakan untuk menuliskan komentar saudara yang positif pikiran saudara sehubungan dengan topik yang kita perbincangkan pada kesempatan ini. Dan untuk membahas pelajaran kita kami telah mengundang seorang narasumber. Narasumber kita adalah hamba Tuhan pendeta William Kalangi, Master of Ministry telah menikah dengan ibu Seska Emor dan keluarga hamba Tuhan ini diberkati dengan seorang anak, Sesli Kalangi. Hamba Tuhan menamatkan pendidikan E1 dari Universitas Kelabat pada tahun 1992 dan menamatkan pendidikan Master of Ministry dari Ayas Filipina pada tahun 2003. Dan telah melayani selama 32 tahun, saat ini dipercayakan sebagai Sekretaris Asosiasi Kependetaan Daerah Misi Minasa Utara Bitung. Dengan pengalaman hamba Tuhan ini dan juga latar belakang pendidikannya akan sangat menolong saudara dan saya ketika kita akan menggali topik yang sangat penting ini. Mari kita sapa narasumber kita. Apa kabar Pendeta Kalangi? Baik, Pendeta. Terima kasih Pendeta boleh menyempatkan waktu datang ke studio untuk berbagi firman Tuhan bersama dengan kita. Terima kasih Pendeta sudah bergabung. Dan sahabat-sahabat sekalian tetaplah bersama dengan kami karena setelah yang satu ini kita akan kembali bersama dengan narasumber kita, Pendeta William Kalangi tetap di program DIC, Depth Inside Growth. Diskusi dan gajian mendalam mengenai toko, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi bersama dengan kami di dalam program DIC, Depth Inside Growth di mana kita mempelajari Alkitab secara mendalam untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Sebelum kita melanjutkan, mari kita tunuh kepala dan kita berdoa. Bapak kami, Allah yang penuh dengan kebaikan dan kemurahan. Sekali lagi kami membutuhkan pertolonganmu, tuntunanmu ketika kami akan mempelajari topik yang sangat krusial, teristimewa penting pada akhir saman ini tentang pernikahan dan keluarga. Urapi kami, teristimewa hambamu, Pendeta William Kalangi yang akan menuntun dalam diskusi pendalaman Alkitab ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amen. Sahabat-sahabat sekalian, sebagai landasan diskusi kita, kita akan membaca kitab suci yang diambil dari kejadian pasal 2, ayatnya yang ke-24. Kejadian pasal 2, ayat 24 mengatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah kita sudah mendengarkan tadi bacaan kitab suci yang menjadi landasan diskusi kita. Dan mari kita langsung dengan bagian pendahuluan bersama dengan narasumber kita, Pendeta William Kalangi. Baik Pendeta, kita saat ini berbicara tentang pernikahan dan keluarga. Nah mungkin yang pertama sebelum kita masuk gali lebih dalam, sesungguhnya apa itu definisi dari pernikahan? Dan dari mana asalnya lembaga pernikahan ini? Bagaimana menurut Pendeta? Oke, baik Pendeta Talibongso. Kalau berbicara mengenai definisi, tentu kita harus membuka kenal kitab kita dalam buku kejadian. Karena pernikahan itu dimulaikan dari Taman Eden. Jadi definisi itu, pernikahan itu adalah satu ikatan yang dilembagakan dan diteguhkan oleh Allah di Taman Eden. Tentukan itu di Taman Eden untuk menjadi satu persatuan seumur hidup antara perempuan dan laki-laki. Dan persekutuan kasih sayang juga dari situ. Bagi orang Kristen, kita bicara konteks orang Kristen, maka janji pernikahan itu adalah kepada Allah. Janji itu kepada Allah, juga kepada pasangan kita. Jadi kepada Allah dan pasangan kita. Dan itu berarti harus dilakukan oleh pasangan yang seiman. Harus dilakukan oleh pasangan yang seiman. Karena ini perjanjian kepada Allah dan juga kepada sesama. Jadi pernikahan itu dilembagakan Allah untuk kepentingan kehidupan manusia. Kalau kita melihat asal daripada lembaga ini, kalau kita membukakan buku kejadian, ada hal yang menarik. Jadi pada waktu penciptaan, semuanya Tuhan katakan baik. Tapi kemudian kalau kita membaca dalam kejadian 2 ayat 18, ini ada hal yang menarik. berkata begini, Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Secara kasat mata, apakah Adam benar-benar sendirian pada saat itu? Tidak, dia ada. Ada binatang dan lain-lain. Cuma perbedaan antara binatang dengan manusia, kalau manusia itu Allah berikan nafas kehidupan. Jadi, sudah pasti Adam tidak memiliki satu jiwa dengan mereka. Dan Tuhan mengetahui akan hal itu, maka Tuhan tahu bahwa dia membutuhkan teman. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dalam ayat 24 tadi sudah dibacakan, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan sejak saat itu, institusi ilahi akan pernikahan ini dibangun. Jadi, berasal dari mana akan pernikahan itu? Lembaga itu sudah sejak dari Taman Eden. Baik, terima kasih pendeta. Kita sudah melihat tadi bagaimana definisi pernikahan itu berdasarkan Alkitab. Dan ini adalah sebuah janji kepada Allah dan juga kepada sesama kita manusia sejak dari Taman Eden. Nah, pertanyaan selanjutnya pendeta adalah, tentang tujuan. Tentu kita percaya ketika Tuhan menciptakan atau merencanakan sesuatu, ada tujuan di belakangnya. Kalau begitu yang menjadi pertanyaan, mengapa Allah perlu membuat lembaga pernikahan ini? Apa tujuan di belakangnya? Oke, jadi tadi kita sudah lihat bahwa Allah melihat bahwa Adam ini tidak baik sendiri. Itu berarti dalam konteks kita, ya mungkin sendiri kesepian lah. Ya, boleh dikatakan kesepian. Karena Adam bilang, wah itu ada pasangan, kita tidak. Dan ini merupakan sesuatu yang perlu ditangani pada saat itu. Secara umum, secara umum, tidak baik pria sendiri. Itu secara umum. Jadi tidak baik sendiri. Sebab itu Tuhan katakan, aku akan membuat baginya seorang penolong. Jadi perkataan itu secara umum tidak baik sendiri. Maka Allah katakan, aku akan membuat baginya apa? Seorang penolong. Sehingga Allah memberikan, akan penolong. Dan terjadilah lembaga pernikahan atau rumah tangga lah. Ya, jadilah rumah tangga. Dan ini adalah tempat yang mana mula-mula dibentuk untuk memulihkan, jadi rencana Allah rumah tangga itu adalah tempat untuk memulihkan akan citra Allah itu. Di dalam pria dan wanita. Dan di dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Semuanya itu akan menyatakan diri mereka sepenuhnya. Dan akan saling mengisi keperluan. Sesama, rasa memiliki, rasa cinta, kekeraban. Jadi lembaga pernikahan ini untuk mengatur. Mengatur antara hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dan menyatukan komitmen mereka di dalam kehidupan bersama. Dan ini merupakan hubungan yang sakral. Yang memberikan nilai agama, moral ada di situ, sosial, budaya. Semua ada di situ. Jadi Allah punya rencana yang terbaik bagi rumah tangga itu. Luar biasa ya. Jadi ternyata lebih dari sekedar yang mungkin banyak kita pahami ini hanya sekedar sebuah media untuk memenuhi bumi. Untuk melanjutkan keturunan. Tapi sebenarnya ada maksud yang mulia yang sudah sampaikan tadi tentang mengapa Allah membentuk institusi pernikahan pada awalnya. Nah, tadi kita sudah meletakkan dasar bahwa pernikahan itu lembaga ini sudah ada sejak di Taman Eden. Dan ternyata ada pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya ada dua institusi yang sudah ada sejak penciptaan. Bagaimana menurut pendeta? Apakah benar demikian? Bagaimana dua institusi ini diciptakan untuk kebaikan manusia? Bagaimana menurut pendeta? Oke, baik. Kalau kita membuka referensi kejadian pasal 1-2, maka di sana kita akan dapati ada dua lembaga yang diteguhkan oleh Allah. Selain pernikahan, ada juga yang satu adalah sabat hari. Berbicara mengenai hari sabat. Jadi, penyucian hari sabat dan pernikahan ini, ini merupakan dua lembaga pemberian Tuhan kepada manusia sejak manusia ada. Tanda kutip, sejak belum ada dosa. Itu dikaruniakan kepada manusia. Kedua-duanya itu dimaksudkan untuk mendatangkan satu sukacita, satu kegembiraan, satu kesenangan, dan lain-lain. Serta rasa memiliki, rasa memiliki dan tanpa memandang waktu, tanpa memandang tempat, budaya. Dan hari sabat dan pernikahan itu sangat berharga di dalam kehidupan manusia. Itu akan alam menegakkan dasar yang sangat kuat dalam kesatuan sosial bagi umat manusia. Dan dengan Allah mengadakan sabat, itu berarti Allah memberikan kepada manusia waktu untuk beristirahat, waktu untuk terjadi pembaruan, waktu untuk bersukutu dengan dia di dalam kehidupan, dan dalam keluarga, yaitu hubungan sosial bagi umat manusia. Itulah dua lembaga yang Allah telah lembagakan kepada manusia sebelum adanya dosa, yaitu sabat dan pernikahan. Sahabat dan pernikahan. Luar biasa. Jadi yang satu untuk memulihkan atau persekutuan kita dengan dia sebagai pencipta, dan yang kedua adalah persekutuan dengan sesama manusia. Hubungan dengan sesama manusia. Luar biasa. Terus daraku ini adalah informasi yang sangat mendasar dan pendahuluan, yang sudah kita terima sebelum kita akan masuk lebih dalam. Dan puji Tuhan, kita sudah sampai pada pendahuluan ini, dan kita akan kembali lagi bersama dengan narasumber kita. Kita masih akan terus bersemangat untuk menggali topik yang sangat menarik ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Terima kasih telah menonton! Masih di program DIC, Depth Insight Growth, dan tadi kita sudah mendengarkan informasi pendahuluan tentang apa itu definisi pernikahan, dari mana asalnya, lalu kemudian apa maknanya pernikahan ini bagi kebahagiaan kita manusia. Dan sekarang mari kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan kita, masih bersama dengan narasumber kita, Pendeta William Kalangi. Baik pendeta, di dalam Alkitab dikatakan bahwa di dalam pernikahan laki-laki dan perempuan itu disatukan. Nah apa maknanya ketika Alkitab mengatakan laki-laki dan perempuan disatukan? Apa maksudnya itu? Oke, baik. Jadi Alkitab memberikan garis bahwa pernikahan itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Bersatunya mereka. Kata bersatu ini menunjukkan satu alami, jadi satu ikatan pernikahan yang alami, yang memang yang Tuhan inginkan. Jadi yang kata lain pernikahan itu adalah bersatu. Dan pemikirannya adalah contohnya begini, seorang pria itu dia akan menempel kepada istrinya, kepada pasangannya. Saat dua objek itu dilem, nah kalau kita wandingkan saat dua objek itu dilem, itu berarti menjadi satu itu. Dan itu sukar untuk dipisahkan. Kalau mau dipisahkan itu akan robek. Kalau umpama tisu kita lem begini, itu akan susah sekali itu dan tidak akan pernah mau terbuka itu. Jadi itulah satu. Dan mereka itu menjadi satu di dalam daging. Satu di dalam daging. Dalam arti itu unik, unik sekali. Jadi satu secara biologis, emosional, rohani, dan ini sangat mendalam sekali. Demikian juga sama seperti kalahan. Kalahan itu satu. Seperti dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, aku dan Bapak adalah satu. Jadi satu. Tetapi fungsi mereka tidaklah apa? Tidaklah sama dengan kata lain, pernikahan itu satu. Satu di dalam biologis, dalam emosi, dalam rohani. Tetapi fungsi mereka itu akan berbeda. Fungsi mereka itu akan berbeda. Tapi mereka itu satu. Wujud di dalam pernikahan. Dan secara jasmani, mereka akan melengkapi dan fungsinya mungkin akan bekerja bersama-sama di dalam kehidupan. Jadi maksud daripada disatukan bersatu itu adalah mereka satu secara biologis, emosional, rohani, dan lain-lain. Tapi mereka tidaklah sama. Artinya mereka mempunyai fungsi. Fungsi yang berbeda. Mereka mempunyai fungsi yang berbeda. Itu dia. Baik, terima kasih. Luar biasa. Tadi kita sudah dengarkan bahwa ternyata ini sepertinya meniru atau mencontoh dari kealahan yang ada Bapak, anak roh kudus. Berbeda-beda, tetapi punya satu tujuan dan memerankan fungsi yang berbeda-beda. Demikian juga pernikahan itu sebagaimana Tuhan membentuknya. Kita lihat juga pertanyaan yang lain yaitu tentang ketika dua insan ini memilih untuk menikah. Proses apa saja yang terjadi di dalam memilih pemilihan keputusan untuk menikah ini proses-proses apa saja yang terjadi. Oke, baik. Itu kita bisa lihat. Mungkin ayat tadi sudah dibacakan. Iya. Di dalam kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Jerman Tuhan berkata begini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Ada proses di sini. Jadi Alkitab sudah memberikan dasar pada proses untuk pernikahan. Bukan sistem tembak langsung dan lain-lain. Ada proses. Dan proses itu yang pertama meninggalkan. Ini kata meninggalkan. Ini amat penting. Jadi dalam pernikahan itu hubungan pernikahan itu itu pasti akan meninggalkan hubungan pertama yang dahulu. Hubungan pertama itu adalah hubungan kepada orang tua. Jadi hubungan pertama. Jadi akan meninggalkan dari salah satu keluarga konteks orang tua. Dan kemudian menyatu, bertaut, bersatu dengan orang yang lain. Jadi pertama harus meninggalkan. Itu dia. Kemudian yang kedua ayat ini mengatakan bersatu. Bersatu dengan istrinya. Bersatu sini pengertiannya adalah berteguh, mengencangkan, kalau apa, mengencangkan bisa juga menggabungkan atau berpegang pada berpegang pada sesuatu. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini bersatu atau bertaut memiliki arti berkaitan satu sama lain dan bergandengan. Bergandengan. Nah, itu bersatu. Jadi pernikahan itu harus ada bersatu. Kemudian di dalam hubungan ini kalau kita pelajari akan ayat ini, ini ada perjanjian di sini. di sini ada perjanjian di dalam pada saat sudah berhubungan itu maka ada apa? Ada perjanjian dan perjanjian ini adalah kudus dan sangat mengikat. Sangat mengikat. Jadi perjanjian ini sangat mengikat. Hubungan suami istri itu haruslah mengikut pola daripada Allah. Perjanjian Allah itu yang kekal dengan dengan umatnya. Itu sama saja dengan gambaran jemaat dengan Kristus. Jadi perjanjian itu adalah mengikat. Kemudian berikut ini menjadi satu daging. Selanjutnya akan dikatakan menjadi satu daging. Satu daging ini inilah merupakan suatu perjanjian juga. Jadi merupakan suatu perjanjian dan ini adalah suatu kesatuan dalam pengertian yang sepenuhnya. Jadi ini satu kesatuan dalam pengertian sepenuhnya dalam soal menikah. Sehingga mereka akan berjalan bersama-sama, berdiri bersama-sama, membagi keageraban bersama-sama, dan lain-lain secara bersama-sama. Jadi itulah langkah-langkah yang Alkitab katakan dalam pada saat kita akan memilih untuk menikah. Jadi ya itu. Baik, terima kasih pendeta. Sudah sampaikan tadi ya. Jadi ada masa di mana meninggalkan, lalu bersatu, ada yang ditinggalkan, lalu kemudian ada yang baru diikatkan, bersatu, lalu kemudian tadi ada perjanjian, dan kemudian menjadi satu daging. Jadi itulah langkah-langkahnya. Nah, dari empat ini yang menarik, yang saya mau gali lebih dalam adalah yang terakhir tadi ketika pendeta katakan menjadi satu daging. nah ini mungkin kata yang perlu untuk kita gali lebih dalam apa maknanya ketika Alkitab mengatakan bahwa menjadi satu daging. Bagaimana menurut pendeta? Oke, mari kita akan lihat dulu. Kalau kita membaca Amsal Pasal 3.3, di sana dikatakan berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ya. Ya. Jadi ini satu pertanyaan, akankah mereka berjalan bersama kalau belum berjanji. Jadi, satu daging ini memberikan pengertian itu berjalan bersama. Ya. Adalah satu hubungannya dengan dengan Allah. Dan kalau kita melihat akan lebih jauh di dalam kehidupan bangsa Israel ya, itu mereka juga mempraktekan di dalam kehidupan mereka. Kemudian kalau kita melihat prinsip-prinsip yang lain dikatakan seperti Rasul Paulus dia katakan di dalam 2 Korintus Pasal 6 ayat 14 sampai 16 itu dia prinsip dalam pernikahan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya sebab persamaan apakah terdapat dalam kebenaran dan kedurhakan atau bagaimana keterang dapat bersatu dengan apa? Dengan gelap. Jadi, ini adalah satu hubungan berjalan bersama kemudian itu juga bisa memberikan pengertian berdiri bersama berdiri bersama itu artinya bukan mau berdiri tetapi setia sungguh-sungguh satu sama lain dan apabila seorang menikah ya tentu resiko apapun yang akan dihalami dalam pernikahan itu harus ditanggung dan diterima masing-masing jadi harus ditanggung dan diterima masing-masing dan itu juga harus menerima sebagaimana keadaan daripada pasangan itu kemudian itu juga bisa berarti keintiman ya itu bisa juga berarti keintiman dalam kejadian pasal kejadian 4 ya kejadian 4 ayat 1 dikatakan kemudian manusia itu bersetubu dengan hawah istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan kain maka kata perempuan itu aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan bersatu ini juga adalah keintiman itu keintiman di dalam kehidupan mereka dan dorongan yang dirasakan laki-laki maupun perempuan sejak daripada adam dan hawah itu juga menjadi bagian bagi kita sampai pada saat ini artinya kisah kasih daripada adam dan hawah itu juga akan menjadi bagian bagi kita semua dan perbuatan yang intim perbuatan yang intim secara secara seksual itu adalah hal yang paling dekat kepada persatuan jasmani yang mungkin mereka lakukan dan hal itu merupakan gambaran yang sangat erat dari dari pasangan itu jadi mungkin itu yang boleh diberikan pengertian mengenai satu daging berjalan bersama artinya sepakat berdiri bersama lalu kemudian keintiman itulah sebabnya bahwa hubungan seksual itu hanya dapat diterima di dalam konteks pernikahan karena itu adalah pernyataan yang keeratan yang paling dekat persatuan intim persatuan jasmani yang paling erat terima kasih pendeta sudah membuka mata kita ketika kita menggali topik yang sangat menarik dan saya percaya saudara-saudara juga masih rindu untuk menggali lebih dalam kita akan kembali dan segmen selanjutnya kita akan melihat ketika masuknya dosa dampak-dampak apa saja yang datang merusak lembaga pernikahan dan keluarga itu oleh karena itu jangan kemana-mana tetaplah bersama dengan kami selamat menikmati kita melanjutkan diskusi kita tentang pernikahan dan keluarga masih di program Deep Depth Inside Growth dan tadi kita sudah melihat bagaimana rencana ala yang begitu baik membentuk pernikahan dan keluarga namun sayangnya kita mengetahui kenyataannya bahwa dosa masuk di dalam panggung sejarah dan apa saja dampak akibat dari dosa ini yang dirasakan di dalam lembaga pernikahan dan keluarga mari kita kembali bersama dengan narasumber kita pendeta William Kalangi baik pendeta setelah manusia jatuh ke dalam dosa semua hal-hal yang baik yang sudah pendeta sampaikan tadi kira-kira bagaimana dampaknya ini kepada hubungan pernikahan dan keluarga itu sendiri bagaimana menurut pendeta oke dampak yang terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa begitu banyak antara lain yang mungkin saya bisa sampaikan disini antara lain poligami itu yaitu praktek yang dilakukan satu orang dengan menikah atau mempersunting beberapa sangan yang dan itu bertentangan dengan kesatuan dan persatuan yang dibuat Allah di dalam pernikahan pertama di Taman Eden dan pernikahan yang demikian ya tentu tidak memenuhi akan cita-cita ilahi ya tidak mencita ilahi dalam perkahwinan yang demikian aneka masalah akan timbul yang kemudian melibatkan pertarungan ya kekuasaan mungkin dendam dan keterasingan itu poligami ada juga yang bisa terjadi yaitu persundalan dan persinahan mungkin ini banyak sekali ya jadi yang praktek ini belakang ini mungkin boleh dikatakan begitu banyak bahkan Alkitab menganggap hubungan ini bagaimana di luar pernikahan itu adalah dosa karena keluaran 20 dan 14 dikatakan jangan kamu bersinah jangan bersinah ada pepatah mengatakan begini rumput selalu lebih hijau di halaman sebelah ini yang bahaya ini berlaku dalam pernikahan dan wilayah hidup manusia kadang-kadang seseorang yang mau mencoba pergi ke seberang tapi disana juga pasti dia akan mendapat konflik di dalam pernikahan dan itulah yang penting Alkitab mengatakan jangan bersinah tetapi itulah itu yang terjadi pada saat ini berikut juga pikiran kotor dalam pemikiran manusia pikiran kotor apalagi sekarang dipenuhi dengan yang di jalur-jalur banyak sekali anak-anak buka hp dan lain-lain akhirnya pikiran jadi kotor pikiran jadi kotor ini bukan saja sekedar perbuatan lahiria termasuk di dalamnya soal hati jadi soal hati soal hati yang berpikiran demikian sehingga dikatakan jika sumber itu sudah cemar tentu saja sungai yang mengalir daripadanya tidak akan jernih itu dia walaupun mengalir tapi kalau sumber kotor pasti apa tidak jernih dan Yesus melihat bahwa persediaan yang jauh di dalam pikiran lah yang menggerakkan tingkah laku manusia karena firman Tuhan mengatakan karena dari hati timbul segala pikiran jahat timbul rencana pembunuhan timbul persinan percabulan pencurian dan lain-lain itu dalam Matius Pasal 15 S19 kemudian ada lagi yang terjadi yaitu apa yang disebut incest ya incest ini adalah satu pernikahan yang boleh dikatakan melewati batas demarkasi pernikahan kenapa karena ini pernyataan kasih sayang yang tidak pada tempatnya ya tidak pada tempatnya bahkan sudah melibatkan secara fisik emosional ya dan lain-lain dan hal ini sering terjadi karena mungkin karena hubungan normal antara suami dan istri telah dilalaikan ya sehingga terjadilah hubungan dengan anak-anak ya terjadi hubungan dengan anak-anak artinya anak-anak memainkan peranan yang dia tidak dapat ya maka anak-anak sering-sering memainkan peranan itu dan cara-cara ini dilarang di dalam Alkitab kalau kita baca kita baca di dalam ulangan ya kita lihat ulangan ya kita lihat ulangan pasal 27 ya kitab ulangan pasal 27 saya akan baca ini ulangan 27 ayat 20 sampai 23 dikatakan begini terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya sebab ia telah menyingkapkan punca kain ayahnya dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan anak-ayah atau anak-ibunya dan seluruh bangsa itu harus berkata demikian terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan dan seluruh bangsa itu harus berkata demikian jadi kita melihat alkitab itu memang melarang akan hubungan inces itu juga kita bisa lihat di dalam perjanjian baru di dalam 1 Korintus pasal 5 1 Korintus pasal 5 kita bisa lihat juga disitu bagaimana alkitab melarang akan hubungan demikian di dalam ayat 1 mulai disana kita akan dapati demikian juga memang orang mendengar bahwa ada percabulan antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terapa sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya dan seterusnya ayat ini menyatakan dengan kata lain hal demikian sangat dilarang di dalam alkitab dan bentuk penyalahgunan ini betul-betul merusak pertumbuhan jadi merusak pertumbuhan seksual anak-anak dan akan menimbulkan dalam dirinya suatu beban yang tidak dapat dipertanggungjawabkan jadi beban yang sangat berat sekali rasa malu dan itu akan tetap ada sama mereka itu dia ada juga masalah yang lain karena dosa pernikahan itu tingkat perceraian tahun 2022 saya baca tingkat perceraian di Indonesia menurut statistik Indonesia ada sekitar 516 ribu itu di Indonesia tahun 2022 data yang saya lihat tidak tahu yang data sekarang tapi lumayan banyak jadi dosa membuat tingkat perceraian itu begitu banyak dan pernyataan Yesus di dalam Matius 19 ayat 6 karena apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia jadi apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia dan karena pernikahan itu merupakan hal yang kudus yang perlu di perhatikan dan masalah perceraian ini satu pembahasan yang ya boleh dikatakan setiap hari banyak kita dengar akan hal-hal yang demikian itu itulah efek daripada dosa sehingga tingkat perceraian tinggi kemudian ada lagi homoseksual ya homoseksualitas ini sudah termasuk di dalam itu lesbian LGBT dan lain-lain itu ya Allah menjadikan pernikahan itu adalah laki-laki dan perempuan yang akan saling melengkapi itu tetapi yang terjadi saat ini praktek yang bertentangan dengan apa dengan firman Tuhan dengan firman Tuhan coba kita lihat ya di dalam Judas kitab Judas Judas 7 dan 8 disana dikatakan begini sama seperti Sodom dan Gomorrah dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar telah menanggung siksan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang hubungan-hubungan kepuasan-kepuasan yang tak wajar itu kalau kita lihat juga di dalam Roma Pasal 1 ya Roma Pasal 1 ayat 26 sampai 28 kita bisa melihat disana ya baca karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-menyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka jadi Alkitab betul-betul melarang dan banyak ayat-ayat hanya itu yang saya bisa berikan ayat-ayat jadi praktik-praktik ini betul-betul memutar balikan dan mengacaukan ya apa yang Allah telah canangkan sejak dari Taman Ebene bahwa pernikahan itu adalah hubungan laki-laki dan perempuan dan banyak lagi hal yang terjadi efek daripada dosa dan pernikahan menjadi satu momok di dalam kehidupan kadang-kadang orang ketakutan dan lain-lain karena masalah-masalah yang yang jadi oke itu mungkin ya baik terima kasih pendeta kita sudah lihat tadi akibat-akibat yang dibawa oleh dosa dan sangat merusak apa yang kita lihat terjadi sebagai sebuah kenyataan kehidupan sehari-hari kalau kita mau kembali ke Taman Eden setelah Tuhan melembagakan menyatukan laki-laki dan perempuan Adam dan Hawa apa tugas mereka selanjutnya apa rencana Allah selanjutnya dengan institusi yang baru saja dia bentuk ini apa rencananya selanjutnya pendeta oke rencana Allah di dalam hal ini dari Taman Eden Allah telah sampaikan beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukkanlah itu jadi itu adalah satu perkataan Allah kepada manusia dan itu merupakan rencana Allah di dalam soal pernikahan itu beranak cuculah bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukkanlah akan apa akan itu jadi mereka membentuk satu keluarga yang pertama dan keluarga yang pertama itu kita bisa sebut jemaat yang pertama jemaat yang pertama dan itu dari mereka itu maka itulah awal suatu masyarakat ya ya awal suatu masyarakat beranak cuculah dan bertambah banyak itu akan pada akhirnya membentuk kelompok-kelompok masyarakat di kemudian hari jadi dengan demikian maka benarlah dikatakan masyarakat itu dibangun atas pernikahan dan keluarga karena itu memang sudah sejak dari Taman Eden karena hanya mereka lah yang akan mendiami bumi ini sebab itu Allah bilang beranak cucu jadi masyarakat dibangun atas pernikahan dan keluarga itu telah dicanangkan sejak dari Taman Eden itulah rencana Allah lanjutnya bagi kita terima kasih pendeta nah sekarang kita berbicara tentang elemen-elemen yang ada dalam keluarga yaitu ada tentu saja ada suami istri dan juga ada anak-anak kira-kira menurut atau apakah ada di dalam nasihat di dalam Alkitab tentang ayah harus seperti apa ibu harus seperti apa dan anak-anak itu harus seperti apa dan apa peran mereka masing-masing bagaimana pendeta melihat hal ini oke kalau kita melihat peran setiap keluarga itu kita bisa lihat dalam Ephesus pasal 6 kita bisa melihat akan peran daripada keluarga mari kita lihat juga peran sang ayah kitab suci telah menggariskan tanggung jawab suami atau ayah sebagai kepala keluarga sebagai imam bagi seisi keluarga jadi suami adalah kepala keluarga dan imam di dalam keluarga dan ini menjadi satu mode satu tipe dari kristus sebagai apa kepala jemaat di dalam Ephesus pasal 5 dikatakan karena suami adalah kepala istri jadi Ephesus pasal 5 ayat 23 dikatakan karena suami adalah kepala istri sama seperti kristus adalah kepala jemaat dialah yang menyelamatkan tubuh ini suami karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada kristus demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu hai suami kasihlah istrimu sebagian kristus telah mengasih jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memenikahnya dengan air dan firman supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat dihadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah demikianlah juga suami harus mengasih istrinya sama seperti tubuhnya sendiri ini penting sekali ini suami-suami jadi suami memiliki tanggung jawab yang penting karena itu dia adalah tipe daripada kristus kepada jemaat jemaat jadi sebagaimana kristus mengasih jemaat maka suami harus mengasih jemaat jadi pokok sang suami adalah kepala keluarga dan imam sekarang bagaimana dengan ibu atau istri berbicara mengenai sifat keibuan ini kalau berbicara mengenai sifat keibuan saya sebagai suami laki-laki mungkin hanya dengar-dengar dari istri saja bagaimana dan melihat sifat keibuan adalah hal yang paling dekat dengan persekutuan dalam Tuhan raja yang bertahta di atas kerajaannya tidak lebih tinggi daripada pekerjaan seorang ibu itu dikatakan ibu adalah ratu rumah tangganya di tangan ibulah terletak kuasa untuk membentuk tabiat anak-anak ini yang penting di dalam tangan ibu terletak kuasa untuk membentuk tabiat anak-anak agar mereka layak kepada yang lebih tinggi dan kehidupan yang kekal dan sebagai seorang istri juga firman Tuhan mengatakan ya istri juga harus tunduk kepada apa ya kepada suami kemudian dalam keluarga itu ada anak-anak bagaimana dengan anak-anak anak-anak episode 6-1 mengatakan anak-anak harus apa hormat kepada orang tua anak-anak itu diberikan kepada orang tua ada maksud ya ada maksud yang pertama mungkin untuk melatih cinta kasih ya melatih cinta kasih yang berikut mungkin adalah melatih kesabaran ya ini penting gitu kan orang tua kadang-kadang aduh jengkel kepada anak-anak disini mau melatih apa melatih kesabaran bagi orang tua kemudian itu juga bisa melatih komitmen mereka komitmen mereka dimana komitmen mereka itu seia sekata seperasaan semua lalu anak-anak juga itu bisa melatih pengorbanan dari orang tua apakah orang tua mau biarkan anak-anak atau akan memenuhi semua kebutuhan anak-anak baik waktu uang kasih sayang dan lain-lain itu melatih pengorbanan dan ini juga kalau hubungkan dengan surga melatih pemuridan ya apakah orang tua akan menjadikan anak-anak itu sebagai murid mereka untuk mendidik dalam kerajaan bawa mereka kepada Tuhan bawa mereka melatih bawa mereka kepada kekekalan jadi itulah hubungan peran-peran dari setiap setiap anggota keluarga baik terima kasih pendeta sudah mengungkapkan kepada kita tadi kita lihat bagaimana peran dari setiap anggota keluarga sesuai dengan rencana Tuhan bagaimana seorang suami sebagai seorang ayah dan juga bagaimana seorang ibu sebagai seorang istri dan sebagai anak dan sungguh sangat menarik diskusi dan pendalaman kita dan saya percaya kita semua sangat terberkati lewat program ini dan kita sudah tiba kepada bagian kesimpulan atau sebagai closing statement rangkuman dari apa semua yang sudah kita bicarakan sejauh ini tentang topik pernikahan dan keluarga kami berikan kesempatan kepada narasumber kita baik apa yang kita pelajari saat ini dari Alkitab adalah pernikahan yang diberikan Tuhan sebagai satu penyacuan suci dimana satu pria dan satu wanita dibawah bersama-sama untuk saling melengkapi saling memenuhi dan pemahaman tentang hal ini akan melindungi pasangan dari banyak masalah pernikahan jadi apabila pasangan itu memahami dasar kenapa itu pernikahan maka itu bisa melindungi dari banyak masalah pernikahan suami dan istri yang menyadari bahwa Tuhan telah menyatukan mereka tidak akan berbuat bodoh dengan saling menyakiti dan setiap pasangan ingatlah untuk menyatakan kasih saya yang tulus dan saling pengertian karena pasangan itu merupakan bagian dari hidupnya itu sangat penting dan keluarga keluarga kita bisa menjadi keluarga Kristen yang bahagia jika kita belajar dan mempraktekan akan prinsip pernikahan yang Tuhan telah landaskan sejak dari Taman Eden dan saya percaya setiap suami dan istri yang normal bisa menikmati pernikahan yang bahagia jika mereka belajar apa yang diajarkan Alkitab dan melakukannya dan setiap hal penting ini membangun keluarga yang berhasil kita bisa temukan di dalam Alkitab dan prinsip Alkitab ini akan menjadi sangat bernilai bagi setiap keluarga Allah memberkati keluarga dan bermaksud agar setiap anggota saling membantu satu sama lain hingga mencapai satu kematangan yang yang sempurna dan orang tua hendaknya membesarkan anak-anak mereka dalam kasih dan penurutan kepada Allah melalui contoh dan perkataan orang tua setiap saat mereka bisa mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa Kristus itu penuh dengan cinta kasih penuh dengan disiplin kasih penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan perhatian dan bagi keluarga yang semakin erat hubungannya itu merupakan satu tanda pekabaran injil yang terakhir jadi keluarga yang semakin erat hubungannya merupakan satu berkat satu tanda pekabaran injil yang terakhir karena keluarga itu harus dibawa kepada satu tujuan apabila Tuhan datang harus berada di sana amin baik terima kasih pendeta bolehkah pendeta tutup dalam doa doakan diskusi kita dan juga sahabat-sahabat yang ada di rumah yang mengikuti pendalaman Alkitab ini disilahkan mari kita berdoa Bapak di surga dikuduskanlah kiranya namamu karena pada saat ini kami boleh mempelajari tentang pernikahan yang Tuhan telah lembagakan sejak dari Taman Edan biarlah kami semua boleh dapat mengerti akan rencana Allah ini sehingga di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing kami akan tetap mempertahankan rumah tangga kami masing-masing tetap setia dalam hubungan suami-istri akan membahagiakan membawa berkat di dalam kehidupan keluarga membawa berkat juga kepada anak-anak kami semua terima kasih Tuhan kami membutuhkan kuasa Rukudus dari surga untuk selalu mengingatkan kami karena keadaan dunia saat ini benar-benar memberikan satu gambaran bahwa setan sangat tidak menyetujui akan pernikahan yang kudus itu sebab itu ya Bapak di surga tolonglah setiap rumah tangga rumah tangga untuk selalu tetap menempatkan Yesus di dalam kehidupan sehingga segala sesuatu dapat terselesaikan dengan cara Tuhan dan bagi anak-anak muda kami yang berencana untuk memasuki pernikahan yang kudus biarlah boleh dapat mengerti tentang dasar-dasar pernikahan yang telah dicanangkan di dalam firman Tuhan terpujilah nama Tuhan terima kasih waktu yang indah ini kami boleh belajar dan biarlah Tuhan memberkati masing-masing kami karena mababawa doa ini hanya di dalam nama Yesus juru selamat kami amin amin puji Tuhan untuk pembahasan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini dan saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita Pendeta William Kalangi terima kasih Pendeta sudah berbagi berkat rohani bersama dengan kami Tuhan memberkati Pendeta dan keluarga dalam pelayanan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang tetap setia bersama dengan kami sampai saat ini bahkan kepada sahabat Hop Channel Indonesia yang terus mengikuti program dari Cornelius Media kita bertumbuh bersama-sama ketika kita mencintai mempelajari firmannya dan kalau saudara diberkati lewat pelayanan media ini berkenan kiranya untuk like follow atau subscribe akun media sosial kami dan bagikan link tayangan ini kepada orang-orang terkasih sahabat-sahabat sekalian demikianlah perjumpaan kita kita akan jumpa kembali pada episode yang mendatang saya Pendeta saya Edora Tali Wongso dan guru yang bertugas undur diri Shalom selamat menikmati 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 selamat menikmati